Sebanyak 100 orang dilibatkan untuk mengevakuasi jenazah korban awak pesawat Ribun Air PKOTW, termasuk 34 diantaranya warga setempat. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur darat lantaran helikopter pilih TNI AU tidak bisa mendekat di lokasi jatuhnya pesawat. Dikutip dari kompas.com pada Kamis 16 September 2021, proses evakuasi dilakukan setelah bongkahan pesawat Ribun Air PKOTW berhasil ditemukan di dalam hutan pada ketinggian 2.400 meter. Komandan Batalion 501 Letkol Infantri Arfa Yuda menjelaskan proses evakuasi sempat mengalami kendala cuaca buruk yakni hujan deras dan kabut. Sementara itu, Kepala Sartibika George L. M. Randa mengungkapkan butuh waktu sekira 7 hingga 8 jam untuk mencapai lokasi jatuhnya pesawat dengan berjalan kaki. Proses menuju lokasi itu semakin sulit lantaran jalan yang dilalui merupakan hutan yang terjal. Kedari demikian, proses evakuasi berlangsung lancar sebagaimana dituturkan oleh Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan. Tim gabungan berhasil membawa jenazah ke Sugapa jelang tengah malam pada Rabu 15 September 2021 sekira pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya, ketiga jenazah tersebut rencananya akan diperangkatkan dan dimakamkan ke kampung halamannya masing-masing pada Kamis 16 September 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News.